Nah disini kejadiannya itu mungkin teman-teman nanti yang belum lihat bisa lihat di youtube channel kami Trimun Jateng Dan beritanya di trimunjateng.com Jadi truknya ini dari arah Semarang menuju ke arah Salatiga ya Ini truknya ini turun ya karena ini jalannya turunan Ini turunannya cukup panjang ya mungkin sekitar 300-400 meter Truk ini truk teronton tanpa muatan ya Ini melaju ke arah Lampung Merah sedangkan banyak kendaraan-kendaraan yang berhenti di Lampung Merah tersebut ya Karena mengalami remblong sehingga kemudian menabrak kendaraan-kendaraan yang di depannya Dari informasi terkini yang kami himpun jumlah korban sendiri 30 orang Tiga diantaranya meninggal dunia, satu luka berat dan lainnya luka ringan Dan kendaraan sendiri yang terlibat itu ada sekitar 16 kendaraan ya Totalnya ada mobil, ada motor Paling banyak motor ya Jadi ada 9 motor Dan 7 Kendaraan roda 2 atau lebih Tadi kami juga sudah secara langsung ke kondisi terkini kendaraan-kendaraannya ya Yang ada di pos unit penanganan kecelakaan lalu lintas di Ambarawa Saat ini kendaraan-kendara sudah devakuasi ke sana Saat ini jalan juga sudah selesai ya Sudah clear atau sudah kembali lengang dan berlangsung seperti biasa ya Normal kembali Situasinya pun ramai lancar Jadi buat teman-teman hati-hati Bila mana teman-teman berhenti di Lamu Merah Mungkin teman-teman sering-sering cek ke belakang ya Atau sering-sering waspada juga Kalau bisa berada di paling pinggir atau di paling depan ya Saat berhenti di Lamu Merah ini Kemarin juga semalam ini disini Tepat jam ini Pengendara truk yang menabrak kendaraan-kendaraan itu sudah Membunyikan klakson ya Meskipun hanya sebentar Walaupun klakson panjang namun tidak terlalu panjang Namun tetap saja kendaraan-kendaraan yang di depannya tertabrak dan beberapa terseret ya Mudah-mudahan pemarga yang ditinggalkan diberi ketabahan Korban-korban luka juga mudah-mudahan segera pulih ya Ya ini saat ini situasinya masih agak lengang Tadi sempat ramai lancar ini sudah mulai lengang Kemudian diperkirakan ini akan kembali lancar Jadi memang disini daerahnya cukup ramai Banyak kendaraan besar Baik yang lewat jalan nasional langsung ke arah tuntang Maupun yang masuk ke tol Ini karena juga simbol kemacetan ini sering terjadi disini Karena ada exit tol bawan ya Kendaraan yang dari Jogja, Ambarawa, Manggeleng ini juga menggunakan jalan ini Ya untuk sentara teman-teman Mas Muhammad Ripal terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton